Pemirsa Febriana, karyawan sebuah perusahaan elektronik di Batam menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan Chandra Wijaya di semak-semak kawasan Seitamiang, kecamatan Sekupang, Batam beberapa hari lalu. Pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi Tantan. Meski terancam hukuman pidana, Chandra Wijaya masih terlihat tenang saat polisi membawanya dari ruang tahanan Mapolsek Sekupang. Chandra ditangkap polisi di persembunyiannya, usai mengakukan aksi bejat pada Febriana, wanita muda yang dikenalnya melalui aplikasi pertemanan. Kapolsek Sekupang, Kompol Zainal Abidin Tambah mengatakan, kasus penganiayaan dan kekerasan seksual berawal saat pelaku dan korban membuat janji bertemu. Usai melakukan pertemuan, pelaku mengajak korban berjalan-jalan ke Lengkota Batam hingga larut malam. Saat melewati kawasan sepi di Saitemiang, pelaku menghentikan sepeda motor dan mengajak korban untuk melakukan hubungan seks, namun ajakan itu ditolak korban. Tak terima keinginannya ditolak, pelaku marah dan menyeret korban ke sebuah pondok. Korban sempat mencoba kabur namun berhasil ditangkap kembali oleh pelaku. Korban yang merontak langsung dipukul pelaku hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban yang terus melawan akhirnya berhasil melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu pada polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku di rumah saudaranya di kawasan Tiban, Batam, Rabu Sore. Kemanan kencan, mereka kenalan di sana, kemudian mereka berjanjian bertemu, kemudian mengajak makan malam, kemudian jalan-jalan, setelah jalan-jalan, korban meminta pulang karena sudah lalu malam, tapi tersangka memaksa untuk tetap jalan dengan berbagai alibi, alasan untuk nemani, tapi punya sejelas tujuan tertentu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Febri Andrian Amogan, Santara TV melaporkan.